Halo guys, aku Lisa Halo guys, aku Desni Aku Resmita Jadi hari ini kita akan wawancara ke Alpax Di Jalan Taman Siswa Ikuti perjalanan kami Let's go! Mari kita dengarkan video wawancaranya Jadi disini tujuan di bawahnya Alpax ini apa ya? Kalau tujuan di bawahnya Alpax ini Kita tidak tahu dari kondisi dari Alpax ini Karena kita berarti di bawah kondisi Alpax ini Menjadi jaringan retail distribusi Ketemu lagi ini Misalnya yang utang itu Kemudian kenapa Alpax ini Tentu padahal sama satu budaya bekerja Dari Alpax yang jadi inovasi Jadi setiap bulan, setiap saat kita harus doa inovasi Dan Alpax ini Berupakan inovasi terlebih dahulu dari Alpama Dimana mengembangkan konsep coffee shop Buat space dan juga Kayak istilahnya Coffee shop, coffee space, dan auto service Jadi orang bisa datang ke sini Untuk belajar, untuk kongkong, dan juga Bersambungan jadinya Terima kasih yang ada pemasalahan Jadi kita bisa ambil pemasalahnya Sebetulnya uangannya sendiri Pemasalahan profesional dari alpax Oke, kalau dari pemasalahan SDM sendiri Itu kesulitannya kita Yang pertama karena ini Bukan konsep terbaru Jadi Alpax Jadi kita harus mencari SDM Yang memang sebenarnya Mereka itu Berpengalaman Bukan berpengalaman hanya di bidang retail Bukan hanya berpengalaman di bidang Profesor Tapi kita lebih mencari SDM Memang meskipun kamu berpengalaman di profesor Tapi sebenarnya kamu bisa belajar Bukan secara cepat Jadi atau Kami berpengalaman di bidang retail Tapi bisa belajar Bukan profesor secara cepat Jadi mungkin Itu yang akan susah dicari Jadi Kami berpengalaman di karyawan yang berpengalaman Dan juga Mau belajar secara cepat Dan juga Bukan susah Jadi mungkin Kalau dari sisi kewangan sendiri Kalau dari sisi kewangan sendiri Kita hampir tidak punya masalah Yang sebenarnya Karena Perusahaan alpax sendiri Itu adalah perusahaan yang cukup besar Dan Instasional sudah Mau mengangkat sahamnya Jadi Dalam sisi segi kewangan Kita tidak ada masalah Terjadi di lapangan Bisa jadi Apa yang kita pelajari Di VW Tapi Tidak ada semestinya di lapangan Jadi kita harus Siap dengan Apa yang terjadi Masalah di lapangan Bagi itu dari Misalnya Apa yang sering terjadi adalah Tiba-tiba Apa Atap bocor Yang tiba-tiba Tidak ada Kustomer Tiba-tiba Masalah dari Tidak ada Masalah dari Dan Atap bocor Bapak berusaha Kemudian Ada Kustomer yang Komple Kita tidak Tidak bisa Menurut Kita tidak bisa Menanggungkan Begitu semua Itu di ruang Masalah dari Kita Tapi tetap Kita sebagai Karyawan yang Profesional Kita harus Mengembarkan Bagi Bagaimana cara kita Mengatasi Masalah yang Tidak ada Kustomer datang Sini Tidak ada Poco ini Yang Bidak Baik Bagi Ajar Kalau Masalah dari Pemasangan Sendiri Kalau dari Masalah Masalah Sendiri Karena Dari Kita Sendiri Tidak Dari Dari Influencer Tidak Sini Itu Mereka yang Akomotir Semua Yang bisa kita Lakukan Adalah Kita Sudah Dari Akomotir Kemudian Katanya Kita Sudah Dari Dari Kita Sudah Dari Social Media Jadi Bagi Orang Kita Yang Ada Disini Mempersiapkan Ketika 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 Oh Kemarin Saya Dari Instagram Yang Dari Sini Apakah Benar Yang Dari Sosial Media Dan Ketika Mereka Datang Sesuai Ketika Sesuai Kualitas Sesuai Ketika Sesuai Bagi Masalah Masalah Sesuai Sesuai Mungkin Menciptakan Terima kasih Kepada Sosial Sekeholder Dan Mungkin Sekian Video Terima kasih Dari Kalian Hai Guys Jadi Itu Tadi Sesi Terima Bersama Dengan Sekeholder Dari Alpha X Samesiswa Jangan lupa Untuk Nonton Video Kami Sampai Kau Maaf Guys Harusnya Store Leader Bukan Stakeholder I hope It's romantic All my life Surrounded By couples All the time I guess I should Take it As a Side I'm feeling Lonely And when we should What's And when we should Little pper